Cerita novel Perintah Kaisar Nagabab 2614-2617 Jangan lupa subscribe, like and comment ya, yuk gas ken lur Pada saat ini, di dalam sekte Kuali Giyok Penatua kedua memandangi rumah Bobrok dan awan pil berwarna-warni di atas rumah dan tidak dapat menahan cemberut Alkimia saudara junior ketiga telah meningkat begitu cepat bisa menghasilkan awan pil yang begitu indah Sepertinya aku harus memberitahu saudaraku tentang masalah ini Setelah Chen Ping memurnikan pil untuk tetua ketiga dia mengikuti Ni Heng ke gerbang sekte Kuali Giyok Karena kepemimpinan Ni Heng, tidak ada yang menghentikannya Setelah memasuki gerbang gunung sekte Kuali Giyok ada banyak bangunan di kedua sisinya Semua murid luar dari sekte Kuali Giyok tinggal di sini Murid sekte Kuali Giyok ini tidak memiliki cara untuk belajar dari tuan mereka Mereka hanya bisa bekerja di Giyok Kau Drone Sek Saya berharap suatu hari bisa lulus ujian dan menjadi murid batin Ketika para murid luar ini melihat Ni Heng Mereka semua sangat hormat Di antara mereka, ada beberapa murid perempuan yang secara aktif melangkah maju untuk berjumbu dengan Ni Heng Seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar Tampaknya status Ni Heng di sekte Kuali Giyok memang tidak rendah Dan dia sangat menikmatinya Tetapi karena Chen Ping, Ni Heng hanya bisa mengusir semua murid perempuan Sepertinya kamu bersenang-senang di sekte Kuali Giyok Kata Chen Ping dengan senyum tipis, Tuan Chen bercanda Murid luar ini ingin mengambil jalan pintas Melalui hubungan saya, mereka dapat lulus penilaian Belajar dari seorang guru Dan menjadi murid batin Bagaimana saya bisa berubah sebagai murid batin Sebenarnya, jika saya ingin masuk jajaran murid dalam Saya perlu meningkatkan kekuatan saya dan lulus penilaian Kata Ni Heng dengan malu Karena kamu tidak memiliki kemampuan itu Bukankah para murid luar ini membiarkanmu bermain tanpa bayaran? Chen Ping bertanya dengan bingung Karena Ni Heng tidak memiliki cara untuk mengubah aturan Mengapa para murid perempuan ini menyerahkan diri ke pelukan mereka? Tidak sia-sia, bahkan jika mereka tidak bisa menjadi murid batin Saya masih memiliki hak untuk mengalokasikan beberapa sumber daya Saya dapat mengalokasikan lebih banyak untuk mereka Ni Heng buru-buru menjelaskan Chen Ping tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi Dia mengikuti Ni Heng selama lebih dari 10 menit Dan melewati gerbang gunung lagi Baru kemudian dia memasuki gerbang bagian dalam sekte Kuali Giok Bangunan-bangunan di sini jelas lebih megah daripada di luar Selain itu, ada juga murid yang menjaga pintu dalam Dan murid pintu luar itu tidak bisa masuk ke dalam Ni Heng membawa Chen Ping ke suatu tempat di dekat puncak gunung sebelum berhenti Lalu menunjuk ke bangunan di puncak gunung dan berkata Di atas adalah tempat di mana tuanku dan paman kedua tinggal dan berlatih Dan rumah besarku tepat di bawah mereka Ni Heng membawa Chen Ping ke rumahnya yang mewah Murid sekte dalam seperti Ni Heng selalu dilayani oleh seseorang secara khusus Tuan Chen, biarkan saya istirahat di sini sekarang Saya akan menghubungi Anda tentang penilaian Tetapi saya harap saya tidak akan berada di sini Tuan Chen tidak akan berjalan-jalan Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan masalah yang tidak perlu Tuan Chen merasa bosan Saya bisa menelpon beberapa murid perempuan dari sekte luar datang untuk menemani Anda Mereka semua terlihat baik dan memiliki sosok yang hebat Kata Ni Heng kepada Chen Ping Lagi pula, dalam benak Ni Heng Dia berpikir bahwa jika dia laki-laki Dia tidak akan bisa lepas dari level wanita seperti kata pepatah Pria mana yang tidak bernafsu Tidak perlu, lebih baik kamu cepat dan bantu aku menyelesaikan penilaian Aku merasa tidak nyaman tinggal di sini Jadi lebih baik turun gunung Chen Ping tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi Dia ingin untuk turun gunung dan tinggal bersama tetua ketiga Meski tempatnya megah dan sangat mewah Suasananya sangat buruk Semua muridnya seperti robot Terutama murid yang melayani Ni Heng Semuanya tanpa ekspresi Seperti berjalan mati Tuan Chen, tunggu sebentar Saya akan pergi ke Paman Beladiri Kedua untuk berbicara tentang penilaian Paman Beladiri Kedua bertanggung jawab atas penilaian sekte dalam Setelah Ni Heng selesai berbicara Dia pergi dengan cepat Chen Ping tidak berjalan-jalan Dan dia tidak ingin menarik perhatian orang lain Lagi pula, dia tidak benar-benar ingin bergabung dengan sekte Kuali Giyok Ni Heng berjalan cepat ke puncak gunung Datang ke salah satu bangunan Dan berteriak Paman Beladiri Kedua Murid Ni Heng meminta untuk masuk Sebuah suara tua terdengar Ni Heng masuk ke ruangan dan memberi hormat kepada tetua kedua Paman Beladiri Kedua Ada seseorang yang ingin bergabung dengan sekte Kuali Giyok kita Dan langsung memasuki sekte dalam untuk magang Jadi dia ingin mengikuti tes Penatua kedua melambaikan tangannya Dan kemudian bertanya Ni Heng, apakah kamu baru saja kembali dari gunung? Ya, aku baru saja kembali dari gunung Ni Heng mengangguk Izinkan saya bertanya Dan Yun tiba-tiba muncul di tempat paman ketiga anda barusan Apakah anda melihatnya? Tanya sesepuh kedua Begitu, awan pil masih sangat indah Itu harus diproduksi dengan memurnikan pil tingkat tinggi Kata Ni Heng, itu benar Saya juga berpikir begitu Saya benar-benar tidak berharap alkimia paman ketiga anda meningkat begitu banyak Semuanya dipukuli olehmu Apakah kamu memainkannya lagi? Tetua kedua tiba-tiba berkata dengan wajah dingin Setelah mendengar ini Ni Heng menundukkan kepalanya dalam diam Tidak tahu bagaimana menjawabnya Kalian berdua Tuan dan murid Benar-benar memiliki temperamen yang sama Ketika kamu melihat seorang wanita Kamu tidak bisa berjalan Tuanmu menyukai wanita Dan kamu juga menyukainya Jadi apakah kamu tidak tahu bagaimana cara berlatih lebih banyak Jika ini terus Cepat atau lambat Paman ketigamu tidak akan melampauimu Melihat Ni Heng tidak berbicara Tetua kedua terus menghitung Tuan kedua mengajari saya bahwa saya akan bekerja keras untuk berkultivasi Ni Heng buru-buru berkata Yah, ayo kembali dan bawa dia ke tempat ujian tepat waktu besok Tapi apakah kamu berhasil atau tidak Kamu hanya punya satu kesempatan Tetua kedua berkata Aku mengerti Ni Heng mengangguk Lalu berbalik dan pergi Kembali ke mansion Ni Heng berkata kepada Chen Ping Tuan Chen Saya telah menyapa tetua kedua Dan penilaian akan tersedia besok Saya akan membawa anda ke tempat penilaian sekarang Chen Ping mengangguk Dia juga ingin mengunjungi sekte Kuali Giyok Untuk melihat apa yang istimewa dari sekte Kuali Giyok ini Chen Ping bangkit dan mengikuti Ni Heng keluar Karena Ni Heng mengikuti Kemana pun mereka pergi Tidak ada yang menghentikan mereka Terlihat bahwa identitas murid Ni Hengda sangat berguna di Yudingzong Segera, Ni Heng membawa Chen Ping ke tempat terpencil di Yudingzong Tuan Chen, ruang ujian di depan adalah ruang ujian Semuanya adalah ujian dasar Dengan kekuatanmu, kamu dapat dengan mudah lulus Ni Heng menunjuk ke suatu tempat di depannya yang terlindung oleh formasi dan berkata Chen Ping benar ketika dia memikirkannya Jika ujian sekte dalam terlalu ketat dan bahkan dia tidak bisa melewatinya Bahkan seluruh sekte Kuali Giyok bahkan tidak akan memiliki murid sekte dalam Apakah ada persyaratan waktu untuk penilaian ini? Chen Ping bertanya pada Ni Heng Ada syaratnya, waktu maksimal tidak boleh melebihi 10 jam Kalau 10 jam belum keluar sama saja dengan gagal Kamu bisa menyerah di tengah jalan Lagi pula, di dalam sangat berbahaya Jika hidupmu dalam bahaya, kamu bisa menghancurkan token penilaian Kemudian seseorang akan mengambil personel penilai Keluar, Ni Heng menjelaskan Dimengerti, mari kita kembali Chen Ping mengangguk, dan mengikuti Ni Heng kembali Setelah tinggal di rumah Ni Heng selama satu hari Ni Heng membawa Chen Ping ke tempat penilaian keesokan harinya Saat ini, penatua kedua belum datang Jadi Chen Ping dan Ni Heng hanya bisa menunggu Tapi setelah menunggu sekitar 1 jam Tetua kedua belum juga datang Yang membuat Chen Ping sedikit cemas Tampaknya Chen Ping cemas Jadi Ni Heng buru-buru berkata Tuan Chen, taman kedua saya seperti ini Dia tidak terlalu mampu Tetapi dia memiliki banyak kekuatan di sekte Kuali Giok Dia mengendalikan semua penilaian Dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya Dan diam-diam memberinya hadiah Jadi dia santai saja Ketika Chen Ping mendengar ini Dia hanya bisa menunggu tanpa daya Setelah lebih dari 10 menit Saya melihat seorang lelaki tua mengenakan kemeja dan jubah hijau yang indah Memegang pot tanah liat ungu, minum teh dan menyenandungkan lagu pendek Berjalan mendekat Paman bela diri kedua, kamu disini Melihat ini, Ni Heng bergegas menemuinya Penatua kedua bersenandung Lalu menatap Chen Ping dan berkata Apakah ini orang yang akan dinilai? Ya, itu dia, Ni Heng mengangguk dan berkata Karena kamu bisa membawa seseorang kesini Sepertinya tuanmu sangat mementingkan pemuda ini Penatua kedua berkata dengan ringan Paman bela diri kedua Ini untuk menyembah paman bela diri ketiga Bukan tuanku Ni Heng dengan cepat menjelaskan Menyembah saudara junior ketiga Penatua kedua sedikit terkejut Dan kemudian dia berkata dengan rasa ingin tahu Karena saya menyembah di bawah sekte paman senior ketiga anda Bagaimana saya bisa membawanya Anda tidak akan memanfaatkan ketidakhadiran master Dan ingin mengubah sekte master kan Paman bela diri kedua bercanda Guru pernah mengatakan kepada saya Bahwa bahkan jika saya beribadah di bawah paman bela diri ketiga Itu masih menjadi murid dari sekte kuali gyokami Sebagai kakak senior Saya harus melakukannya Ni Heng tertawa dua kali dan berkata Benar, kesadaran anak laki-laki anda cukup tinggi Tetua kedua memuji Ni Heng Lalu menatap Chen Ping dan berkata Siapa namamu? Chen Ping, kata Chen Ping datar Karena kamu ingin bergabung dengan sekte kuali gyok kami Mengapa kamu tidak beribadah di bawah sekte kakak laki-lakiku Tetapi ingin menyembah adik laki-laki junior ketigaku Penatua kedua bertanya dengan rasa ingin tahu Lagi pula, Hu Yixiao adalah penguasa sekarang Yang tidak ingin beribadah di bawah sekte Hu Yixiao Maka statusnya di sekte kuali gyok akan jauh lebih tinggi Dan tempat tinggal tetua ketiga itu sulit Dan tidak banyak sumber daya untuk murid-muridnya Kecuali beberapa murid setia yang mengikutinya Bagaimana mungkin ada orang yang beribadah di bawah sekte tetua ketiga Saya menyembah siapapun yang saya suka Tidak ada alasan Chen Ping berkata dengan tenang Penatua kedua terkejut Dia tidak berharap Chen Ping berbicara kepadanya dengan nada seperti itu Lagi pula, para murid yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian semuanya menghormati dia Dan bahkan diam-diam memberikan hadiah Sekarang tidak apa-apa Chen Ping tidak memberikan hadiah Tetapi dia berani berbicara sendiri dengan nada ini Itu terlalu lancang Anak baik, kamu memiliki kesombongan seorang pemuda Tetapi kesombongan tidak berguna Penilaian adalah kekuatan yang diperlukan Apakah kamu dapat lulus penilaian tergantung pada keberuntunganmu? Penatua kedua selesai berbicara dengan mencibir Lalu mengeluarkan token dan menyerahkannya kepada Chen Ping Dao Ini adalah token penilaian Ini untuk menyelamatkan hidup anda Jika penilaian dalam bahaya Anda dapat menghancurkan token Dan seseorang akan menyelamatkanmu secara alami Namun, kata-kata jelek ada di depan Memasuki bidang ujian Hidup dan mati ditentukan oleh takdir dan kekayaan Jika kamu mati di dalam Itu tidak ada hubungannya dengan sekte kuali gyo kita Chen Ping melihat token di tangan tetua kedua Tetapi dia tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya Tetapi berkata dengan acuh tak acuh Saya tidak memerlukan token penilaian semacam ini Jika hidup saya benar-benar dalam bahaya Itu karena saya aku terlalu lemah Bahkan jika aku mati di dalam Itu tidak ada hubungannya dengan sekte kuali gyo Oke, punya tulang punggung Aku sudah lama tidak melihat pemuda tulang punggung seperti itu Kuharap kamu tidak mengecewakanku Meskipun tetua kedua memuji Chen Ping Ada sedikit rasa dingin di matanya Penatua kedua melambaikan tangannya Dan melihat cahaya putih memasuki lokasi penilaian Dan segera formasi situs penilaian perlahan terbuka Masuk, kata tetua kedua Chen Ping sedang berjalan menuju lokasi penilaian Tetapi ketika dia hendak masuk Dia tiba-tiba berhenti Apa, menyesalinya Melihat Chen Ping telah berhenti Tetua kedua bertanya Aku hanya ingin bertanya Batas waktu untuk penilaian ini Chen Ping berkata 10 jam Jika kamu bisa keluar dalam 10 jam Itu akan dianggap sukses dalam penilaian Setelah kamu masuk Aku akan tidur Tanpa token penilaian Jika kamu dalam bahaya Tidak ada yang bisa masuk dan menyelamatkanmu Tetua kedua berkata dengan dingin Saya ingin bertanya Apakah ada aturan untuk waktu sesingkat-singkatnya Chen Ping bertanya Batas waktu tersingkat Penatua kedua terkejut sesaat Lalu menyadari niat Chen Ping Dan mencibir Nak, kamu belum masuk Jadi jangan banyak bertanya Biarkan aku memberitahumu Sejak saya mengambil alih situs penilaian ini Dapatkah anda hanya ada satu murid Yang menyelesaikan level dalam 3 jam Dan itu adalah Ni Heng Kamu tidak berpikir kamu lebih kuat dari Ni Heng kan Aku telah melihat murid-murid sombong yang berpartisipasi dalam penilaian Tetapi mereka semua terjebak di dalamnya pada akhirnya Aku menyarankan kamu untuk tidak menonjolkan diri Untuk menyelamatkan mukamu sendiri Mendengar apa yang dikatakan tetua kedua Chen Ping tersenyum ringan Wajahnya diperoleh sendiri Tidak dicadangkan Bisa sampai 10 menit Saya pikir anda tidak boleh tidur selama ini Setelah Chen Ping selesai berbicara Dia langsung masuk ke formasi penilaian Melihat Chen Ping menghilang kembali Tetua kedua berdiri diam sejenak dan berkata Ni Heng Dimana paman ketigamu menemukan orang ini Ini sangat gila Aku Aku tidak tahu Ni Heng menelan ludah dan berkata Tapi Ni Heng tahu bahwa Chen Ping mungkin tidak sombong Tapi Chen Ping benar-benar memiliki kemampuan itu Chen Ping Yang masuk ke lokasi penilaian Melihat sekeliling Dan menemukan bahwa formasi ini hanyalah formasi ofensif sederhana Dan kekuatannya tidak akan terlalu kuat Jadi Chen Ping tidak peduli Dan berjalan lurus ke depan Tepat setelah Chen Ping mengambil beberapa langkah Beberapa aura tiba-tiba muncul di udara Dan kemudian aura ini terus menembak ke arah Chen Ping Chen Ping hanya melihatnya sebentar Dengan seringai di sudut mulutnya Dan berjalan lurus ke depan Mengabaikan aura itu sama sekali Chen Ping bahkan tidak mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan Chen Ping tidak mungkin terluka oleh formasi ofensif sederhana ini sendirian Dengan tubuh fisiknya yang kuat Jika aura ini dapat melukai Chen Ping Maka tidak ada murid luar yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian yang dapat lulus ujian Saat ini, di luar tempat penilaian Lempengan batu halus mencerminkan situasi Chen Ping di tempat penilaian Yang juga untuk mencegah orang berbuat curang Ketika penatua kedua melihat bahwa Chen Ping mengabaikan lingkaran serangan Dan berjalan ke depan dengan santai Dia terkejut Bos dengan mulut terbuka Wajahnya penuh ketidakpercayaan Anda harus tahu bahwa banyak murid tidak memiliki cara untuk melewati level pertama ini Level ini menguji kelenturan gerakan Bukan untuk orang menggunakan tubuh mereka secara langsung untuk menahan serangan ini Tetapi untuk menghindarinya Sekarang Chen Ping mengabaikan serangan itu dan berjalan lurus ke depan Tetua kedua belum pernah melihat Bea Cukai seperti ini sebelumnya Ketika Niheng melihat adegan ini Dia tidak terkejut sama sekali Dia telah mengalami kekuatan fisik Chen Ping